Perhatian, perhatian, pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Kenapa sih banyak banget yang suka lo? Enggak, enggak ada, enggak ada yang teks aja, enggak ada yang apa sih, yang WA-an aja, enggak ada. Nah kita kan WA-WA-an, mbak. Ih, masa sih? Ih, lupa. Di temanku yang lain malah, uh, aktif. Atau jalan-jalan bukan dia ya? Ternyata Uni, Uni Soviet lagi. Wadah! Karena ngomongin ngaco, gue coba banget. Terima kasih. Tidak. Apakah? Kenapa dikasih asap? Biar ada efek dramatis. Itu apa namanya Shisha? Shisha-Shisha kemarin. Shisha-Shisha kemarin. Shisha-Shisha kemarin. Buat kalian yang kangen-kangenan nonton Tonight Show dari awal. Bisa langsung nonton semuanya di net first. Banyak juga. Bukan program Tonight Show aja tapi ada juga program unggulat net lainnya. Bisa lagi download. Net first. Prime time. All the time. This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others. And within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in the world, within the world, within the world. In this journey, you can be yourself. Anytime. Anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures. Emotions. Surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like. You decide. Your journey starts. Now. Welcome to Net First. Dari kecil sih. Jadi kalo misalnya panggilnya Net. Aduh, ini temen-temen lama nih. Oh, mau dipanggilnya lunet. Nanti ini, itu ada antara anaknya, apa? Temennya anaknya Mas Endri, atau enggak temennya anak-anak. Lunet. Lu kenapa dipanggil Endul? Endul. Engjet, Engjet. Engjet, Engjet, Engjet. Tapi kan enak. Nah, sekarang kita sudah. Hidupnya enak. Amin. Endo. Endo. Jadi ini ya, di faceball ada beberapa pertanyaan. Ada faceball yang dipanggil Lesti. Endo, Endo. Kayaknya perempuan banget ya. Endul. Endul. Apa? Ayo coba, ini ada beberapa... Pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya perempuan banget. Klu-klu. Ini klu-klu. Klu-klu yang nanti akan diceritakan oleh Mbak Yuni. Ya. Bisa sama kita juga. Contohnya Tensi, coba satu. Oke. Young blood. Young blood. Young blood. Hal paling nekat yang pernah dilakukan saat remaja. Apa Mbak Yuni? Kok mau ngeliatin aku gitu sih? Eh, tata panik. Yoi gila. Iya. Bener-bener kayak nikam jantungku. Gue asyik ketikem banget. Nggak kuku. Naik bis salah, Bo. Hah? Naik bis salah? Naik bis salah, terus udah gitu cuek aja. Itu di Liverpool ya? Nggak, bukan. Bukan salah pemain di Liverpool. Bukan, bukan. Jadi kalau misalnya... Bukan. Aku tinggal di penting dalem. Soalnya. Bisnya tuh S60. Terus aku keliru S62. Usia berapa Mbak? SMA. SMP. 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 SMP lah umur 12. Sekolah Mbak. Nggak, ke pasar. Sekolah lah. Terus udah ke... Numpah bis tau. Numpah bis. 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 Tindak F6. Masuk ke S62. Terus yang saya kemana itu. Pasar Minggu boh. Mas. Ke pasar Minggu. Dari menteng dalem tuh. Dari menteng dalem ke pasar minggu. Terus aku cuman model. Aduh, ya ampun ya gitu. Takut banget ya. Belum ada handphone lagi kan. Aduh, belum ada handphone. Akhirnya, oh iya aku ingat. Kayaknya rumah saudara aku ada. Aku berhenti di Pomat. Tomang? Pomat, ada namanya Pomat. Dan di Pomat itu. Bogor ya? Dan aku main aja akhirnya disitu. Nungguin sampe jam pulang sekolah, sementara mamaku itu udah segang nyariin aku. Karena temen-temenku bilang, ini apa namanya sih, ini apa namanya. Salah bes. Dan mamaku bawa pas aku masuk gang pulang dengan giri. Mamaku papasan sama mama, mama bawa pasukan tuh kayaknya dari gang. Dari gang cowok-cowok gitu kayaknya mau nyari gitu apa segala macem. Mama kira, mama, mamaku ngapake ayo dompetnya digampar. Nunggu itu ya dulu. Dulu gitu ya. Tapi anda sayang gitu kayak udah takut banget. Dibawahnya Tuhan tuh mama tuh. Jadi kalau misalnya kenapa lu ngomong dikit kita ngomong nyela. Selesai beres udah. Kelar yaudah. Kelar. Tapi kok mbak bisa pulang sendiri akhirnya? Dianterin sama sadara. Ya tau itu akhirnya kan tau, oh lurus aja. Nanti turunnya pas menteng dalam. Iya, iya, iya. Khawatir karena baru dua hari kemudian kita pulang. Kadang-kadang itu kita belajar hidup dari gitu-gitu. Iya, iya, iya. Benar itu. Terus pernah juga sih temenan sama preman-preman yang aku gak perlu bayar bis. Gara-gara nekat dan gak ngerti bahasa Jakarta. Aku masih Jowo asli. Enggak kan gak ngerti bawa seleng-seleng aja. Bagaimana caranya bisa temenan sama itu preman mbak. Iya, sebenernya ngomong sini gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Enggak. Jadi biasa kan pendek. Pendek. Iya kan. Nyari sekolah, abis sekolah pertama. Kok nilai ku bagus-bagus. Ini pasti ada yang gak beres nih sekolahnya nih. Sekolahnya gak asli. Kok matematiku sembilan, semua sembilan di rapot. Waduh gak bener nih dari batu. Udah cari sekolah nekat. Pindah sekolah musti cari yang bener. Habis sekolah, daftar sekolah sendiri. Dapas masuk ini sekolah. Kan ada jalan sini. Enggak kita lihat lapangan mbak. Buset. Lapangan, tengah-tengah. Dari atas tuh ada yang ngomong gini. Perek. Terus. Kenceng apa mbak bisa dengar tapi baru ngomongnya pelan? Kenceng nih lapangan itu sendiri. Terus aku lihat gitu mukanya dia. Oh yaudah ke atas. Eh pas istirahat kan teng 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 teng. Keluar nih kelas. Eh pas tengok di luar. Ada sih itu cowok. Kan kalo di ini sekolah negeri kan gini nih. Iya kan. Kayak bisa ngeliat nah. Iya bisa ngeliat ke lapangan gitu. Nah gitu. Gue duduk. Aku langsung disebelahnya. Eh. Kamu tadi tuh yang. Teriak. Teriak yang ngatain. Ngatain aku apa. Ngomongnya mas. Aku ngomong gitu. Kakak bukan gue. Katu gitu. Dikirain tuh aku pereman banget kali ya. Dia tuh soalnya ternyata pereman banget gitu. Gitu. Takut. Kamu ga ne. Padahal aku mau nanya artinya apa. Ya kan. Aku mau nanya artinya apa. Aku udah ga. Semenjak hari itu. Semuanya yang ada di tempat itu. SMP 15 kan biang berantem. Itu aku naik bis lolos. Ga pernah bayar tau. Preman. Lebih preman daripada preman. Dia nyomperin preman. Udah mati pasti. Lu ngatain apa tadi. Kayak gitu tuh. Kalau berani nih kamu. Padahal pengen nanya artinya. Mbak Yuna tuh dari kecil emang udah berani anaknya. Aku kalau sendiri. Cowok gangguin aku sendiri. Pasti aku berani. Jangan keroyokan aja. Keroyokan. Misalnya. Pernah ga ngelawan cowok gitu yang. Jalan misalnya sendiri. Misalnya terus ada. Pasti aku mundur balik lagi. Kenapa? Ada masalah paham. Zaman dulu soalnya masih sering banget ya. Kayak cut calling gitu. Kalau gitu sih berani. Tapi kalau misalnya rame aku ga berani. Iya iya iya. Sekarang kalau mbak kayak gitu misalnya. Yanti aja. Yanti kalau misalnya gini. You need. Dia takut ya. Pasti aku dulu kan yang maju. Kalau sekarang misalnya ada yang goden. Misalnya udah jadi public figure. Masih kayak gitu kebawah ga? Kayak misalnya ga foto aja nih. Misalnya foto gini. Misalnya gini. Misalnya gini. Tiba-tiba megang gitu. Tangannya bisa turun ga? Iya ulang gitu. Engga kan mbak dikursus. Engga fotonya jadinya keliatin kayak. Tangan lo gini. Tampel gitu. Jadinya foto itu jangan. Belaga-belaga gini deh. Eh tapi bener lah. Keganggu kita ini. Ya kalau minta foto tuh kadang suka. Sok-sok merangkul segala macem gitu. Dulu kita ga ngerti ya. Takut sama. Ga ramah ga apa gitu. Sekarang kalau cowok-cowok misalnya. Bisa turun ga tangannya ya? Iya turun aja. Tapi bener sih. Gak apa-apa ngomong aja lah ya. Gitu-gitu bukan apa-apa. Udah sering gosipin. Udah janda digosipin. Santai santai santai. Tapi bener. Maksudnya kalau minta foto. Apalagi sama perempuan. Iya. Biasanya kita jaga juga sopan santunnya. Karena sering banget kak. Kayak megang. Tapi ga izin. Tapi cewek pun juga sering gitu. Oh iya. Karena tiba-tiba menangkul sini kan agak aneh. Eh kan kamu seneng dong. Engga mbak aku tuh lesihan. Masa sih gelip. Coba deh sini. Katanya rimpihan. Tapi dia. Tadi kita mau ngintang. Kalau mbak Yunye kan kenal. Kalau cewek mendingan kamu gini deh. Kalau cewek. Kamu punya suami. Misalnya suami. Belum tentu berkenan. Atau ga suamimu oke. Mertuamu yang keberatan. Jadi kalau perempuan ya. Komplikated banget lah. Kalau untuk jadi perempuan yang berpasangan. Yang ga paham. Ya kalau fans-fans cerita foto tuh. Kalau bisa ga ngerang kok. Biar saya aja ya. Iya. Mendingan. Mendingan kita yang ngerang kok. Nah mendingan. Iya. Tapi kadang-kadang mereka ga sopan. Maksudnya ga izin. Bisa turun ga? Maksudnya mereka mau coba kesannya di foto tuh. Akrak. Gitu. Dan kita kan salah aja ya. Izin aja dulu. Foto doang maunya berdua gitu. Oh ga bisa gitu. Ya udah ya udah. Gitu aja. Aku pernah ada foto di foto gini. Dia megang gini. Dia megang gini. Aku kaget ya. Terus kamu. Hehehe. 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 Oke next Tate Hesti. Oke. Aku ya. Hehehe. Lucu banget sih sepatunya. Hehehe. 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 Calon. Cluenya adalah calon. Seberapa sulit menerima orang baru. Baik itu calon pasangan. Atau calon menantu. Iya. Nantinya. Saat ini. Kalau mantu masih belum. Itu dalam doa aja ya. Mudah-mudahan anakku dapet istri yang baik. Karena aku nitip anak-anak. Biasanya kalau laki-laki ini yang dengerin istrinya kan. Ibu-ibu nomor sekian. Biasanya istri duluan yang didengar. Dan kita mesti punya. Mesti prepare dengan hal itu. Tapi kalau pasangan seberapa nerimanya ya. Aku harus persetujuan dua jagoanku. Terus yang kedua. Dalam hal komunikasi duluan ya pertama. Hmm. Nyambung apa engga. Itu pertama. Pertamanya. Tapi termasuk yang suka. Maksudnya kalau punya pasangan gitu-gitu. Anak suka yang. Jangan dong gitu-gitu. Termasuk yang berani untuk ngomongin gak. Aku yang bacaan terakhir backstreet, Bo. Gitu. Aku. Dan itu udah lama. Enggak. Dia udah engga gitu. Dan bener. Dia suka bener tuh anak-anak. Jadi engga. Tapi intinya kan memang. Kelamaan sendiri. Saya 14 tahun lu ya udah sendiri. Jadi kayaknya. Denger ngorok juga susah. Ya kan. Apa jadi jadi kayak. Ada kurangnya gitu ya. Jadi apa namanya nempel gitu. Kecuali misalnya ada yang mau nerima. Oke gue sama lu tidur nih. Boleh ya bisa kamar gitu. Itu kan normal lah sebenernya. Tapi disini jadi kayak gak normal kan. Iya. Padahal boleh-boleh aja loh. Kita misalnya kalian nikah udah berapa lama. Misalnya Vincent nikah udah. Gue udah sepuluh tanya. Kita sendiri-sendiri lah biar. Yang penting kan. Baik-baik aja. Kayak kita tuh kayak gak nerima dengan keadaan-keadaan gitu. Padahal tuh hal yang biasa banget. Yang penting kan sama gitu. Jadi teknis tuh selalu dipermasalahkan kalau disini. Iya ngga sih. Tapi kan ke anak-anaknya gimana? Anak-anak sih anak-anak tuh makin gede tuh melebihi ekspektasi kita tau. Kita pikir anak kita itu oh pasti anak-anak. Engga anak kita itu jauh lebih dewasa. Iya mereka lebih siap. Mereka sayang sama bapak dan ibunya gitu juga. Kalau Kevin Zelo sih gak pernah ngerasa bapak ibunya divorce. Karena kami biasanya aku sama Bang Heri kan santai banget. Santai banget. Bang Heri mau sama siapa aku bisa temenan. Ini apa gitu deh. Santai sesantai itu. Jadi figurnya masih tetap ada di sekitar ya buat anak-anak. Oke. Ini clue berikutnya. Clue berikutnya ya. Honor pertama. Nih lucu nih. Berapa banyak dan untuk apa saat dapet honor untuk pertama kalinya. Masih inget pasti kan? 50 ribu. Itu di pasar seni. Jazz pasar seni. Tapi 50 ribu pada masa itu pun udah. Lumayan dong. Tapi kan aku kasih mama. Udah kayak 500 ribu itu ya kali ya? Atau lebih ya? 5 juta kali ya. 5 juta kali ya. 5 juta kali ya. Itu tahun berapa itu mbak? 5 tahun. Piro ya udah. Ya aku nyanyi udah 3. Rekaman aja 32 tahun. Berarti ya sebelumnya udah 35. Ya bisa 37 tahunan yang lalu. 50 ribu 37 tahun yang lalu. Dan dikasih untuk mama. Dikasih untuk mama. Berarti ya. Kita ya anak-anak mama begitu. Sekarang dong berapa. Wow. Jadi aku selalu nyuruh perempuan-perempuan itu untuk kerja. Karena apa? Kalau berkeluarga kan kadang-kadang kita pengen nyelipin ibu kita. Iya benar. Untuk keluarga adek-adek. Jadi apa namanya kerja itu untuk itu. Biar mandiri. Suatu saat pasangan kita misalnya lagi tidak produktif. Perempuannya juga bisa kerja. Suatu saat misalnya kita tau-tau ditinggal gak ada pergi. Kita juga punya selipan-selipan. Aku sih sangat bebasin istri aku kerja terus. Walaupun aku pengen gak kerja. Kerja terus cari duit lu. Habis. Kamu gak ple gitu. Gak ple. Gak ple. Gak ple. Next Vincent. Nah ini. Macomblang. Ada pengalaman dimacomblangin sahabatnya? Kalau sekarang dalam taraf semua temenku kayaknya mau macomblangin aku. Tapi ya juga gak pernah. Capek gue nyawal comblangin lo. Apakah semakin banyak kriterianya jadinya? Gak juga. Gampang info ya mbak ya? Gak nyaman sendiri. Gampang info denger. Ya ada ternyata tau ngorok dikit atau ngomong. Ngorok itu kan udah tahap yang agak jauh dong. Iya. Gak taruh lah ngomong gak nyambung. Atau taruh lah tiba-tiba badannya ada asem dikit. Nah itu langsung. Gak usah taraf itu dulu deh. Ngobrol dulu deh. Ngobrol dulu. Tapi apa yang paling bikin turn off pertama kali deh sesimpel. Misalkan aku ngeliat orang ngumpil depan aku langsung aja. Aku bisa gigli gitu misalkan. Aku misalnya liat sama cewe tiba-tiba dia berak di telanak misalnya gitu. Tapi aku mau gantiin pokoknya. Dua-dua. Dua-dua. Ada dua. Tadi aku pacar sama nenek-nenek. Oh ya Allah. Ada gak mbak ini yang bikin turn off atau makannya ngecap misalkan. Tuh kan. Kayak gitu-gitu kan. Udah ganteng, udah ngut. Ngecapnya bangun lagi. Ngecap tuh. Tapi bukan karena mau buat siapa-siapa nih. Aku belum ada sih pengen. Maksudnya yang musik gitu-musik gitu loh. Selama ini pernah gak mbak? Ada satu yang kayak dalam satu titik. Kayaknya boleh bisa juga nih dia nih gitu. Yang kamu naksir duluan gitu mungkin. Ya tau gak maksudnya udah ngobrol ternyata nyambung. Ini kayaknya bisa nih kalau diterusin nih gitu. Selain aku ya mbak ya. Bukan. Gak kenapa sih gak bales-bales teks gue. Duh kenapa gak dikasih teksnya. Bales-bales teks. Gak. Belum ya? Gak ada, gak ada. Karena ramah selalu bilang ke temen-temen gue. Lo pasti banyak banget yang suka. Gak, gak ada. Gak ada yang teks aja. Gak ada yang apa sih yang wean aja. Gak ada. Nah kita kan wea-weaan mbak. Ih masa sih? Ih lupa. Ih lupa. Ya padahal kan seru ya. Cuman kadang-kadang gak ada. Atau emang Nani punya kesibukan atau hobi lain. Jadi gak terlalu fokus. Ada hobi apa gitu gak sih? Se-se-se ada hobi-hobinya lah. Masa gini itu gak keliatan. Kadang-kadang gini. Kayak kemarin deh. Kepes tanya Usi. Itu orang banyak. Gila nih banyak banget nih cowok. Tapi bencong semua gimana? 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 Kadang-kadang pergi pengen banget. Kita pergi ya. Mau pergi keluar ya? Pengen keluar negeri. Pengen keluar negeri. Gak tau kita. Kan paling enak kan kalau disini. Tapi kalau keluar kan gak tau kita. Kita santai. Mau ngapain, mau ngapain. Gak ketemu juga ya. Susah banget ya. Iya, iya, iya. Gak usah di macom langin. Coba emang lampir deh. Atau emang di kipe mungkin. Emang di kini. Emang di kipe nih. Emang di kipe nih. Emang di kipe nih. Apa sih? Guasa anda tuh loh. True love, true love. Hah? Ini nih. Eh sorry. Oke ini ada true love. Menurut Mayuni arti cinta sejati. Atau belajar dan menemukan cinta sejati itu seperti apa? Gak tau gak punya jawaban. Gini aja masih sendiri. Apalagi. Tapi kan sama anak itu cinta sejati loh pak. Oh aku gak tau kalau itu tuh. Maksudnya di luar itu lah. Di luar konteks itu. Iya, iya, iya. Kalau itu pasti mutlak gitu. Oke berarti ini yang relate nih. Independent. Independent woman. Independent woman. Suka ada gengsi gak sih untuk minta tolong? Atau enggak? Suka. Enggak. Cowok itu pada akhirnya orang. Misalnya yang pernah deket sama aku pasti gak suka dengan kemandirianku. Itu udah pasti. Keganggu ya mba biasanya ya? Apalagi kalau udah terlalu mandiri, terlalu independen. Kayaknya cowok gak suka deh sama cewek-cewek yang terlalu mandiri. Saya gak ngerti kenapa laki-laki gak suka terlalu. Padahal kan gak direpotin. Enak banget dengan cewek mandiri. Toh pada akhirnya awalnya akan suka cewek. Enak banget gue ngobrol sama dia. Dia udah... Artinya peka. Gak usah ini dia udah arti. Gue gak masuk cara cowok peka mba. Pekak. 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 Tapi benar-benar kalau cowok itu biasanya suka dengan... Bukan agak terganggu. Karena kita tuh suka dengan cewek yang manja-manjaan. Nah itu aku gak bisa tuh. Mungkin di treat kali ya. Ya... Ya sebetulnya beda-beda sih ada juga yang bisa. Jadi aku tuh... Gimana ya? Aku tuh perempuan banget. Yang suka rumah. Yang masih urusan dapur. Ngurus ngosek-ngosek. Masih masak-masak gitu. Itu aku kerjakan. Tapi aku tuh saklek banget. Misalnya kalau misalnya gak itu yang langsung-langsung aja. Logik gitu ya. Oh iya. Logika banget juga. Oh iya. Logika banget gitu. Terus kalau misalnya... Gengsi... Iya. Gengsi iya. Hal apa yang pernah waktu itu. Maksudnya pas deket sama Mbak Yuni. Terus dianya ngerasa. Gue gak suka deh gitu. Mandiri. Part ini gitu. Part apa waktu itu. Gak suka kalau misalnya aku... Aku ngerjain kan berbagai macam. Ada kerjaanku yang misalnya berhubungan dengan pria-pria gitu. Kira-kira gini apa segala macem. Misalnya aku meeting deh. Meetingnya sama siapa. Atau misalnya ketemunya sama siapa. Atau misalnya aku menghadiri siapa-siapa. Yang aku kenal yang aku ajak ngobrol. Mungkin levelnya di sini nih. Nah. Aku mungkin... Enak lah dulu ngajak misalnya di sini. Ini gak nyambung nih ngomongnya ya kan. Aku memang jadi kayak apa sih. Jadi kayak mediator. Jadi ada hal-hal gitu tuh yang mengganggu ke distract. Jadinya karena... Bukan sebenarnya karena apa ya. Mungkin karena dia gak nyampe di situ jadi insecure sendiri. Iya, iya, iya. Benar. Sebenarnya. Gue gak boleh keliatan ini. Gue gak boleh ini. Semuanya keliatan harus oke-oke aja gitu. Pada sutra mbak gak kayak gitu. Ya hasilnya kan pengen juga. Pada akhirnya ya. Dia kan perempuan biasa. Pengen. Bukan tapi kalo gue ngeliat kayaknya. Mbak Yuni ini kayaknya ini banget gitu. Sama dengan karakter yang misalnya di TV. Sama hasilnya kayaknya begini juga gitu. Enggak ya? Atau mungkin ke anak-anak mbak. Kayak anak-anak manja. Atau gimana malah ke anak-anak jadi bener-bener disayangan. Apalagi anak-anaknya laki kan. Oh anak-anaknya mesra gitu kan. Tapi maksudnya disaat aku sama mereka memang full of happiness. Aku ngerasa tenang bisa pergi lama kalo sama anak-anak. Jadi aku misalnya anak-anak mau nyuci, mau masak apa segala macem. Aku happy walaupun aku berat bawanya ini itu apa segala macem. Aku senang. Itu paling menyenangkan sih kalo di, maksudnya di part of. Mayuni kita doakan yang terbaik buat Mayuni ke depannya. Amin. Semua hal-hal terbaik buat Mayuni dan anak-anak. Buat keluarga juga. Ya kalo memang yang di atas akhirnya memberikan. Teman tua. Teman tua ya. Pokoknya nikmati sajalah. Nikmati sajalah kehidupan. Yang pasti gue udah mulai ngeblok Uni Soviet. Kayaknya gak jelas tuh. Udah jadi pecahan juga itu negara. Iya dia tuh bahasanya aneh. Ini orang Rusia ternyata ini. Iya ukrain aja lah ya. Aku salah sekarang ini. Mungkin emang Mayuni nya emang yang ngeblok lu. Aku pula jadi orang Rusia ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Yuni sana. Sehat-sehat-sehat. Terima kasih, Mbak Yuni. Terima kasih, Mbak Yuni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.